Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN menegaskan jika di pemilu 2024 ini pihaknya akan fokus pada pertumbuhan ekonomi nasional berkelanjutan dan juga stabilitas politik jangka panjang. Tidak hanya membicarakan ekonomi nasional, Kamar Dagang dan Industri Indonesia secara konsisten akan menjaga netralitas di pemilu 2024. Ketua Dewan Pertimbangan KADIN Indonesia menegaskan jika sikap netralitas itu diwujudkan dalam acara dialog Capres bersama KADIN menuju Indonesia Mas 2045. Pihaknya mengaku hanya akan fokus pada pertumbuhan ekonomi nasional berkelanjutan dan stabilitas politik jangka panjang. Juga menarik bahwa KADIN ini telah membuat peta Jalan Indonesia Mas 2045 yang tidak serta-merta hanya untuk dialog ini tapi benar-benar sebagai roadmap yang dibuat dengan berbagai macam pemangku kepentingan. Bahkan sampai pemuka agama, sampai pemimpin akademisi dan lain-lain. Nah inilah yang kita akan coba diskusikan dengan para Capres untuk melihat bagaimana tanggapan mereka. Dan memang di dalam dialog dengan para Capres ini, sengaja kita buat untuk satu sisi terbuka tapi masing-masing mempunyai keleluasaan untuk menyampaikan visi-visinya. KADIN kita ketahui bersama pemilu tahun 2024 ini sangat penting dan kita pelaku usaha selalu mencermati daripada setiap perkembangan proses dari pesta demokrasi yang kita lakukan setiap 5 tahun ini. Jadi kita juga mengharapkan di dalam pemilu sekarang yang sangat penting tahun 2024, kita juga ingin melihat bagaimana perencanaan kita sebagai sebuah negara di mana KADIN tadi sudah disampaikan oleh Pak Anin bersifat netral karena kita berbicara tentang ekonomi dan bagaimana kita ke depan bisa lebih baik lagi. Terima kasih.